Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan inilah permohonan doa kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memenuhi kami dengan firman-Mu. Sehingga seluruh kehidupan kami dikuasai dan dikendalikan oleh firman-Mu, Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami sungguh memohon tuntunan dan pimpinan dari rohmu yang kudus. Untuk menolong kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Berbicara lah ya Tuhan. Karena kami umat-Mu siap untuk mendengar. Dan pakailah hambamu yang memberitakan dan menerjemahkan. Biarlah kebenaran firman yang kami sampaikan bisa menjadi satu berkat rohani yang besar bagi jemaah Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami alaskan doa ini. Amin. Silahkan duduk. Jerman yang dikasih oleh Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin kita memasuki minggu pertama di bulan Februari ini. Eben Heiser sampai disini Tuhan sudah menolong kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang sudah memimpin perjalanan kita sampai pada hari ini. Dia juga dengan setia akan menyertai perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Sekali pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membuka kitab Habakkuk. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon jahitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusak, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakkuk su第三章 17节, suy dan wuwa kuo su bufak wang, putau su buje kuo, kan lansu ye busya li, ten di bucu liang se, cien zong jie le yang, pengne ye meu niu. Daner, woyaw ing Yehawha huan sin, ing juw wode shen shi le, ju Yehawha si wode li li liang, ta si wode jau kwaidu mu lu de ti, yus waw wensin jai kau cu. Sampai disini pembacaan firman Tuhan. Dujing到此为止. Saudara ku, ada waktu-waktu tertentu, ketika hidup kita berjalan mulus, seperti bumi tempat kaki kita berpijak, subur dan hijau semata. Ketika matahari bersinar cerah dan angin sejuk bertiup dengan lembut, Pada saat-saat seperti itu, tidak terlalu sulit untuk mempercayai kebaikan dan kasih Allah. Tetapi siapa tahu bahwa matahari yang sama itu pula telah memanggang Afrika menjadi hamperan gurun. Dan membuat jutaan orang kelapar dan tidak sedikit dari mereka yang meninggal karenanya. Bahwa angin yang sejuk itu tiba-tiba bisa berubah menjadi puting beliung. Siap menelan apa saja dan siapa saja. Tak kalah semua ini berlangsung. Masih mampukah kita dengan jujur memuji kebaikan dan kasih Allah. Sesekali memang hidup ini bagaikan mata uang logam yang mempunyai dua sisi. Ada suka dan ada duka. Ada tangis dan tertawa. Kadang kita ada di atas, tidak jarang pula kita ada di bawah. Kadang kita merasa hidup seperti berada di padang rumput yang hijau. Namun tidak jarang pula kita merasa hidup berada di padang gurun. Mana yang lebih banyak itu soal lain. Tetapi inilah satu kenyataan, satu realitas hidup yang kita alami, yang kita juga saksikan sehari-hari. Betul jalan hidup kita tidak selalu lurus dan mulus. Ada kalahnya beban hidup terasa begitu berat. Kesulitan dan persoalan seakan-akan tiada henti menderah. Di dalam keadaan seperti ini, kerap kita menjadi bimbang. Langkah kita menjadi limbung. Dan iman kita pun menjadi goyah. Lantas kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Mengapa semuanya ini terjadi menimpa hidup kita? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalaminya? Mengapa Tuhan membiarkan kita? Sebenarnya situasi seperti ini, barangkali pernah saudara alami. Habakuk pun pernah mengalami atau berada dalam satu situasi yang bingung. Melihat satu realitas hidup atau kenyataan hidup yang tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Karena itulah dia mengeluh kepada Tuhan. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Mengapa engkau mengizinkan ini terjadi? Dia bertanya-tanya dalam kebingungannya. Oleh karena dia tidak memahami, tidak mengerti jalan pikiran Tuhan. Karena dia tidak tahu yang berjalan pikiran Tuhan. Dia bergumul melihat ada kesenjangan antara pengenalannya akan Tuhan dengan realitas hidup yang dia saksikan, yang dia alami. Karena dia melihat, dia melihat, dan dia melihat, dan dia menemukan yang dia berjalan. Saya kira bukan tanpa alasan nama Habakuk yang dalam bahasa Ibrani berarti memeluk atau bergumul. Selaras dengan apa yang sedang ia alami. Habakuk di Sipulaiwan memang seperti biasanya, nama seorang Nabi seringkali dikaitkan dengan pesan yang ia sampaikan. Karena isi dari kitab Habakuk ini menceritakan, mengisahkan pergumulan berat Habakuk tentang masalah yang sulit untuk dipecahkan. Apabila Tuhan itu baik, mengapa ada kejahatan di dalam dunia? Dan mengapa orang jahat hidup berhasil sementara orang yang lebih benar darinya menceritakan? Mengapa Tuhan diam seribu bahasa ketika kejahatan merajalela? Mengapa Allah tidak segera bertindak menghukum orang-orang yang jahat itu? Habakuk mengalami satu pergumulan yang berat dan dia mengeluh dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Sekarang kalau saudara membaca kitab Habakuk dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Saudara dapat dengan jelas melihat struktur daripada kitab ini. Struktur kitab ini cukup sederhana. Kalau saudara memperhatikan Habakuk pasal satu ayat satu adalah judul daripada kitab ini. Kemudian ada keluhan ada komplain Habakuk kepada Tuhan. lalu Tuhan menjawab komplain daripada Habakuk kemudian Habakuk komplain lagi kepada Tuhan. Habakuk kemudian Tuhan kembali menjawab kepada Habakuk lalu kemudian Habakuk menutup kitab ini dengan satu doa. Soeku yang terkasih dalam Tuhan di awal dari kitab ini Habakuk marah atas kejahatan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat yang dia saksikan. Habakuk kalau saudara memperhatikan Habakuk pasal satu ayat satu sampai pasal empat ayat empat sang Nabi mendaftarkan setidaknya ada enam masalah yang berbeda yang menunjukkan betapa buruknya situasi yang sedang terjadi yang dia saksikan. dia mengatakan ada penindasan ada kejahatan kelaliman aniaya kekerasan dan perbantahan dia mengatakan ada terjadi pertikaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan hukum telah kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan karena itulah dia mengeluh kepada Tuhan berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi engkau tidak mendengar aku berseru tetapi engkau tidak menolong jadi dia berkata Tuhan saya berkata Tuhan tidak tidak berkata Tuhan berkata Tuhan tidak berkata Tuhan jadi sekali yang saya kasih dalam Tuhan bagi mereka yang tidak sedang mengalami penderitaan sebulan atau setahun waktu berjalan begitu cepat tetapi bagi mereka yang sedang bergumul dengan penderitaan yang berat melangkah satu hari demi satu hari merupakan satu hal yang sulit satu hari ibarat satu tahun dan waktu berjalan begitu lambat mungkin dia bertanya berapa lama lagi Tuhan aku sudah berdoa berulang-ulang kali kepada Tuhan tetapi masalah demi masalah terus datang mendera mengapa persoalan demi persoalan Tuhan izinkan aku alami satu masalah belum selesai masalah lain yang muncul betapa beratnya kesulitan dan penderitaan yang aku harus tanggung berapa lama dan betapa berat itu menjadi pergumulan kita semua bukan perasaan ini berkecamuk juga di dalam diri Habakuk sehingga dia komplain kepada Tuhan mengapa Tuhan memperlihatkan kepadanya kejahatan sehingga ia memandang kepada kelahiman dia tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dia telah lama berdoa kepada Allah mengenai pergumulan yang dia alami tetapi Allah nampaknya tidak menjawab sehingga pergumulan yang tidak jauh berbeda juga pernah dialami oleh seorang yang bernama Charles Templeton Charles Templeton adalah rekan pelayanan daripada seorang pengkhutbah besar bernama Billy Graham mereka berdua menjadi pengkhutbah keliling yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa namun Templeton mengalami satu krisis iman ketika ia melihat di sebuah majalah yang berjudul majalah Live di dalam majalah itu dia melihat ada seorang perempuan Afrika Utara yang tengah menggendong bayinya yang sudah mati oleh karena kekeringan yang hebat terjadi di Afrika perempuan itu menatap langit dengan tatapan yang kosong seakan-akan memohon hujan kepada Tuhan saat Templeton melihat gambar itu dia dia berkata jika Tuhan ada pencipta yang penuh kasih dan peduli mengapa dia tidak menurunkan hujan kepada perempuan itu dan bayinya bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih melakukan hal ini terhadap wanita itu kemudian dia menulis sebuah buku yang berjudul Farewell to God Selamat Tinggal Tuhan Dia bukan saja meninggalkan imannya tetapi dia juga meninggalkan Allah Dia juga meninggalkan Allah Di usia tuanya seorang wartawan terkebuka yang bernama Liz Strobel mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Templeton mengenai imannya kepada Kristus Ketika ditanya apa pendapatnya tentang Yesus Templeton terdiam dan dia menangis dan dia mengatakan bahwa dia merindukan Yesus So yang terkasih dalam Tuhan memang kita tidak tahu akhir daripada hidup Templeton bagaimana tetapi dia bergumul dengan imannya Habakuk pun bergumul dengan keadilan Tuhan dia bertanya kepada Tuhan mengapa Tuhan tidak menegakkan keadilannya dia bergumul tetapi kenapa Tuhan tidak mendengar dan tidak menolong ini adalah permulaan daripada segala pergumulannya setelah setelah dia bergumul dia mengeluh kepada Tuhan kemudian Allah menjawab Habakuk dan jawaban Allah kepada Habakuk tidak seperti yang diharapkan di dalam pasal satu ayat lima dan enam Tuhan mengatakan lihatlah diantara bangsa bangsa dan perhatikanlah jadilah heran dan tercengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak dapat dipercaya jika diceritakan sebab sungguhnya akulah yang membangkitkan orang kastim atau orang babel bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintas lintang bujur bumi dan menuduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka Habakuk bingung karena Tuhan mengizinkan umatnya menderita dengan mengizinkan dengan mengizinkan bangsa yang ganas untuk menghukum umatnya oleh dosa mereka dan sehingga sehingga dia mengatakan bukankah engkau ya Allah dari dahulu Allah yang Maha Kudus tidak akan mati kami ya Tuhan telah engkau tentukan dia untuk menghukum ya Gunung Batu telah engkau tentukan dia untuk menyiksa tersebabnya di dalam kebingungannya dia bertanya kepada Tuhan mengapa Tuhan izinkan ada satu bangsa yang kejam menghukum umatnya yang berdosa yang sebenarnya jauh lebih benar daripada bangsa yang kejam itu karena Habakkuk merasa bahwa umat Tuhan jauh lebih benar daripada orang-orang Babel dimana keadilan Tuhan dan kemudian Tuhan menjawab Habakkuk bahwa keadilan Tuhan akan dinyatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya dan kenyataannya memang Tuhan menghukum bangsa Babel jahat jahat dan sombong itu karena itulah kalau saudara membaca pasal 2 ayat 6 sampai 20 saudara akan menemukan beberapa kali atau berulang kali kata celakala 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 dia pasti akan menegakkan keadilannya perjelasan Allah akan apa yang dia kerjakan di sepanjang pasal 2 membawa Habakkuk itu merespons dengan doa di pasal yang ketiga yang menggambarkan tentang bagaimana pengenalannya akan Allah dan kerelaannya untuk tetap taat dan percaya kepada Allah meski situasi yang dihadapinya adalah buruk karena Habakkuk berkata dalam pasal 3 ayat 16 dengan tenang akan kunantikan hari kesengsaran yang akan mendatangi bangsa yang bergolombor menyerang kami dan mengatakan dengan tenang kami akan menantikan hari kesengsaran itu lalu dilanjutkan dengan pasal yang ketiga 17 sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon jahit tidak berbuah pohon hasil pohon mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kandang namun aku akan bersorak-sorak di dalam Allah dia dia berbicara karena meskipun situasi dan kondisi yang dihadapi buruk semata tetapi tetap bisa percaya kepada Allah iman yang seperti ini kita bisa lihat juga di dalam diri daripada teman-teman daripada Daniel ketika mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyalah-nyalah karena mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja lalu mereka berkata kepada Raja bukan Nesan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyalah-nyalah itu dan dari tanganmu ya Raja tetapi seandainya tidak hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku didirikan Iman yang sejati adalah iman yang bukan karena tetapi iman yang sekalipun atau meskipun Iman yang seperti itulah yang seharusnya ada pada diri kita sebagai orang yang beriman Abraham Hetzel pernah menuliskan seperti ini Iman yang sejati tidak mungkin tergoncang karena iman itu sendiri lahir dari goncangan iman yang sejati itu tidak mungkin tergoncang karena iman itu sendiri lahir dari satu goncangan dari satu pergumulan yang besar seragu banyak hal di dalam hidup ini kita sulit memahami kita tidak dapat memahami jalan pikiran Tuhan mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita padahal kita merasa bahwa kita sudah berusaha untuk hidup benar hidup jujur kenapa orang jahat justru itu menjadi kaya dan sukses sementara orang yang benar hidupnya menderita sementara orang yang benar hidupnya menderita sementara orang yang benar hidupnya terkasih dalam Tuhan kita memang sulit untuk memahami dan menyelami pekerjaan Allah yang dilakukannya dari awal sampai akhir kadangkali kita juga tidak akan menemukan jawaban tentang pergumulan yang pergumulan kita hadapi pada hari-hari ini namun tak kalah Allah sulit untuk dipahami kita tetap perlu belajar untuk percaya kepada Tuhan dan kita harus meyakini bahwa dia menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya dia ketika banyak peristiwa terjadi dalam hidup kita yang tidak seperti yang kita harapkan kita belajar percaya kepada hatinya Tuhan karena Tuhan yang baik tidak mungkin melakukan yang tidak baik kepada umatnya karena ketidakbaikan itu bertentangan berkontradiksi dengan karakter kebaikannya itu karena karena dia mengatakan sekalipun tetapi aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan mengapa Maka kalau kalau seorang membaca kitab Habaku pasal 1 sampai pasal 3 Habaku mulai dengan problem center dengan persoalan dengan persoalan masalah yang dihadapi Habaku tetapi kemudian diakhiri dengan God center memuksatkan perhatiannya kepada Tuhan sendiri daripada pertanyaan kepada keyakinan imannya maka ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan dan ketika Allah itu sulit sekali untuk kita pahami mari kita belajar dari Habaku belajar untuk living by faith belajar untuk hidup oleh karena iman karena orang benar hidup oleh karena percayanya kita tidak tahu hari-hari ke depan bagaimana apakah situasi yang akan kita hadapi makin hari makin sulit tetapi kita kita punya iman kita percaya bahwa Allah di dalam kemahkuasaan dan kedaulatannya mengontrol segala sesuatu dan kita sepenuhnya yakin bahwa tidak ada satu peristiwa yang lepas dari kendali Tuhan dan kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya karena itu sekalipun situasi dan kondisi makin buruk marilah kita bersama tetap percaya kepada Tuhan dan iman kita diletakkan bukan pada situasi tapi kepada Allah yang hidup orang benar hidup oleh karena percayanya mari kita berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang hidup yang Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan banyak hal di dalam hidup ini kami sulit sekali untuk memahami sulit memahami jalan pikiran Tuhan mengapa begitu banyak peristiwa buruk menderah hidup kami belum satu masalah selesai masalah lain yang muncul kami bergumul hari lepas hari dengan pergumulan pergumulan dalam hidup ini Tuhan di tengah situasi apapun yang sedang kami hadapi hari ini bagaimanapun situasi yang sedang terjadi berilah kepada kami hati yang percaya kepadamu percaya kepada hatimu ya Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan yang penuh kasih dan Allah yang baik Engkau tidak mungkin tidak mengasih kami dan tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kami Tuhan biarlah kami boleh meletakkan iman kami bukan kepada situasi dan kondisi yang kami alami tapi kami sungguh-sungguh boleh meletakkan iman dan pengharapan kami hanya kepada kuatkan iman kami Tuhan di tengah pergumulan yang sedang kami hadapi apapun itu pergumulan yang sedang kami alami kami tahu Engkau memperhatikan kami dan matamu mengawasi setiap kami topanglah kami dalam anugerah Tuhan supaya kami tidak goyah tapi iman kami semakin dalam dan semakin kokoh di dalam Engkau terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan kepada kami Tuhan dan dengarkanlah seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam Kristus Yesus gembala kami yang baik Amin